Ciri-ciri suami pernah tidur dengan orang lain Yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir maupun batin kepada kita semua Nah pada video kali ini saya akan memberikan pituah tentang ciri-ciri suami pernah tidur dengan orang lain Jika anda merasa sudah curiga dengan suami, telah bermain gila dengan wanita lain Maka jangan langsung ambil sikap dengan menghujaninya dengan berbagai serangan Yang bisa menjadi pemicu pertangkaran dalam rumah tangga anda Maka sebaiknya, alangkah baiknya untuk menyelidiki dulu dengan mengenali ciri-ciri suami yang sudah pernah tidur dengan orang lain Nah ciri-cirinya itu apa saja, maka simak video ini sampai selesai Sering pulang pagi Nah ciri-ciri lainnya adalah suami sering pulang pagi bisa jadi menjadi pemicu atau kecurigaan anda Ya mungkin setiap darinya biasanya itu pulangnya tidak kelewat sampai jam 12 malam Nah ini beberapa minggu atau beberapa pekan suami anda itu pulang larut malam Atau sampai subuh misalnya Nah itu bisa menjadi kecurigaan yang bisa atau menjadi feeling yang kuat pada anda Nah yang kedua Yang kedua adalah feeling atau insting dari seorang istri Ya banyak orang yang bilang kalau hati seorang istri itu sangatlah peka Nah itu tidak salah Jika istri anda itu benar-benar cinta dan sayang kepada anda Pasti mempunyai feeling yang kuat Nah sebenarnya suami yang selingkuh itu pasti bisa dirasakan oleh sang istri Perasaan yang tidak enak Curiga yang tidak jelas Terkadang juga ada virasat Yang membuat istri itu tidak tahu kenapa bisa curiga kepada anda Itu termasuk feeling dan insting seorang istri Nah untuk yang ketiga Cirinya ada pertanda dari wanita lain Yang mungkin sering ketemu dengan suami anda Atau sering tinggal dengan Ya maksudnya sering main ke rumah anda Nah hal yang buruk lambat lahun pasti akan terjun juga Jadi Ciri-ciri suami sudah pernah tidur dengan wanita lain Dan berikutnya adalah Jejak wanita lain yang tertinggal pada tubuh atau pakaian suami anda Nah kadang anda pernah menyaksikan sebuah sinetron mungkin ya Itu ada tertinggal lipstick Atau aroma parfum dari wanita lain Atau Setruk dari setelah makan Atau hal lain yang sebetulnya itu Tidak dilakukan oleh suami anda sendiri Nah itu bisa jadi untuk ciri yang ketiga Nah untuk ciri yang selanjutnya Ciri keempat mungkin Sikap suami ya Mungkin sikap suami yang berubah drastis Pasti anda tahu dong Kalau suami anda itu sikapnya bagaimana Nah Mungkin beberapa pekan Bulan Anda merasakan perubahan yang drastis kepada Di diri suami anda itu Nah itu menjadi Misalnya Negatif Atau juga bisa kebaliknya Atau bisa menjadi Positif Jadi Itu Adalah ciri-ciri Ketika suami anda menyembunyikan sesuatu Kepada diri anda Nah Perubahan ini terjadi karena apa? Karena perasaan bersalah Nah Rasa salah Yang ada Di suami anda itu Membuatnya bersikap seperti itu Nah jadi tentunya ini tidak Mudah untuk disembunyikan oleh seorang pria Atau seorang suami Karena seorang pria itu ketika Merasa salah Pasti mempunyai rasa pekewah Nah itulah Yang jarang dimiliki Sifat Seorang wanita ya Yang istilahnya cuek Atau bagaimana Tapi kalau Seorang pria itu Kalau punya salah Apalagi kepada istrinya Pasti ada rasa takut Ada rasa menyesal Ya campur aduk lah Jadi itu Untuk ciri yang kelima mungkin Kalau menurut saya Adanya perubahan dalam hal Perubahan intim Ya Mungkin Selama anda menjalin Rumah tangga Mungkin Anda Saat perubahan intim itu Ya begitu-begitu saja Tapi Setelah Akhir-akhir ini Anda merasakan Adanya perubahan Dari mungkin Gayanya Atau sesuatu Yang selama dilakukan Hubungan intim itu Berubah Ya Jadi Apakah selama ini Ia sering mengikuti Gaya bercinta Atau Hal-hal yang di Bahar Hal-hal yang baru Yang ditontonnya Nah Itu perlu anda Ketahui Jadi Kemungkinan Kemungkinan ini Atau ciri-ciri ini Dapat menjadi Indikasi Suami anda Berselingkuh Nah Jadi Ketika suami itu Beraktifitas Diranjang Mungkin ya Ada perubahan Ya itu Anda sendiri ya Yang tahu ya Jadi Jadi disini Hanya menyebutkan Ciri-cirinya saja Jadi anda sendiri yang tahu Jadi anda bisa Mendalaminya lagi Ya Demikianlah Lima ciri Suami Sudah pernah tidur Dengan wanita lain Jika anda menemukan Beberapa ciri tersebut Jangan langsung Negative thinking Anda Cari tahu dulu juga Jangan langsung Wah ini kok cocok dengan Apa yang dikatakan Kak Rizal Nah jangan seperti itu Jadi anda selitikit dulu Jadi Anda sebaiknya Husnujun Daripada Sehujun Ya Oh ya Bila anda Berkeinginan Untuk Mengunci Hati pasangan anda Baik Suami maupun Istri Anda juga Bisa menggunakan Sarana spiritual Yang praktis Untuk anda gunakan Ya bisa Dengan media Tasbih Karamahwali Atau juga Bisa dengan Mustika Aji Kunji Roso Nah jadi Anda tidak perlu khawatir Untuk sarana ini Sudah Melalui Tirakat dan Olah batin Saya terlebih dahulu Dan atas izin Allah SWT Akan segera Atau menyegerakan Masalah yang menimpa Sudaraku semua Amin Amin Ya Demikian Yang bisa saya sampaikan Apabila Ada Salah kata Kurang lebihnya Saya memaaf Atas kehilafan saya Dan apabila anda Menemukan hal baru Bila anda berkenan Anda bisa Subscribe Dan bisa share Video ini Saya Kang Rizal Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax